Jangan takut untuk mencoba sesuatu, jangan takut sama yang namanya kegagalan, karena tanpa kegagalan kita gak mungkin belajar. Dari kegagalan kita gak mungkin mencapai kesuksesan, karena terkadang kita juga harus melewati beberapa kegagalan dulu sebelum kita mencapai kesuksesan itu tersendiri. Sosok Farah Putri Nahliya dikenal sebagai pribadi yang selalu mengedepankan pendidikan. Semasa sekolah, ia aktif sebagai relawan dalam berbagai organisasi kemanusiaan. Memiliki latar belakang pendidikan S1 dan S2 di bidang politik, membuat Farah mantap untuk terjun ke dunia politik. Yang akhirnya membuat wanita cantik lahiran 1996 ini menduduki kursi legislatif sebagai anggota Komisi 1 DPR RI. Melihat latar belakang pendidikan saya itu di bidang politik dan hubungan internasional, baik itu untuk S1 dan S2-nya. Kemudian juga saya ketika masa sekolah itu memang sudah aktif di beberapa kegiatan sosial atau tergabung dalam suatu NGO untuk menjadi relawan. Tapi terlepas dari itu semua, memang saya pribadi sangat ingin bisa mengadikan diri saya untuk Indonesia khususnya. Saya ingin kebijakan-kebijakan yang kita keluarkan ini tidak melulu terkesan guno. Dalam artian saya percaya bahwa apabila ada peran pemuda di parlemen, maka peran-peran kebijakan yang dihasilkan, maka juga akan disesuaikan dengan kemauan pemuda dan pemudi. Kemudian juga dengan adanya siri DPR RI ini diharapkan, saya juga bisa jadi representasi anak muda. Dalam artian masih banyak anak muda yang cenderung apatis terhadap politik atau anak muda yang cenderung kita berbicara tentang politik, merasa bahwa politik itu semuanya serba tentang kekuasaan, politik itu serba semuanya tentang elit A dan elit B, C, D, dan seterusnya. Wanita kelahiran Semarang, Jawa Tengah ini meyakini peran keluarga sangatlah penting baginya. Keluarga merupakan sumber dari kekuatan dibalik segala kesuksesan yang ia raih sekarang ini. Tentu support dari keluarga itu ada, selalu ada. Ketika saya sekolah, saya support untuk terus belajar, mendapat nilai yang bagus. Begitu juga dengan pekerjaan saya. Saya terjun ke politik pun, keluarga menyupport saya selama Pak Eksilat Kepal itu positif. Jadi keluarga adalah sumber dari kekuatan saya yang menyemangkan saya. Nama parah pun semakin mencuat ketika ia berhasil memulangkan EN Rohayati, yang merupakan TKI asal Subang yang tidak digaji selama bekerja di Arab Saudi. Alhamdulillah juga, sebelum dijangkota DPR pun, sebelum yang disampaikan tadi, saya aktif mencoba untuk bisa memulangkan TKI kita yang ada di luar negeri, yang memang terkendala dalam artian selama majikannya diperlakuan sumber menang, juga dihidupan dibayarkan. Nah, TKI-TKI inilah yang saya perjuangkan. Alhamdulillah pun, saya berhasil memulangkan TKI asal dan filtaya. Tak hayal, wanita bergelar master dari Royal Holloway University of London ini layak untuk dijadikan inspirasi bagi para milenial. Jangan melulu berkecil hati atau merasa minder, karena kita harus menyadari bahwa sekarang zaman sudah modern, kita hidup di masa globalisasi, di mana memang ijazah itu penting, mendapatkan nilai bagus, rapot bagus, ekskripsi IP bagus, IPK bagus, itu memang sangat penting. Tapi kita harus sadar juga bahwa tidak melulu kemampuan atau skill akademik, tapi juga banyak skill-skill lainnya, misalnya di bidang UAKM, bisnis dari pemuda-pemudi yang tidak melulu tergantung dengan nilai yang kita punya. Jadi, apa yang kamu punya, apa kemampuanku, ditonjolkan dan ditingkatkan.